Hai terlihat Austin Hai aja tuh disini wuh gila hmm ya waw asik banget guys cacacac Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan siapa bolang bolang agro malang ya hari ini kita dapat paket nah teteh 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 apa kira-kira ini paketnya yang jelas bukan durian ya semoga ya sebelum kita unboxing ini paket yuk apa kabar teman-teman semua ya oke eh kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman pemirsa teman-teman pecinta durian Nusantara ya yang sudah berkontribusi yang sudah memberikan saran kritik komentar support ini terima kasih sekali sehingga Hai channel bolang agro malang masih tetap bisa eksis tetap bisa mencari berita menampilkan video-video yang kita buat ya semoga menjadi sebuah informasi ataupun Hai inspirasi buat kita semua agar tetap berada di jalur-jalur perdurinan ya luar biasa sekali karena memang dalam 10 tahun terakhir kita sedang berada dalam jalur durian yang luar biasa ya ini 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 keren ya berkat media sosial banyak sekali pegiat-pegiat durian youtuber-youtuber durian muncul mengabarkan memberikan inspirasi tentang bagaimana cara berkepundurian eksplorasi durian termasuk salah satunya adalah durian traveler ada kemudian bolang agro malang dan banyak sekali yang sudah memberikan atau mengeksplorasi tentang durian ini sangat besar ya dampaknya kepada masyarakat kita dan kita yakinkan kembali bahwa durian merupakan salah satu produk pertanian yang sangat bagus memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi so untuk apa kita masih diam kalau anda masih diam menganggap durian mahal menganggap durian nggak akan laku kedepannya tolong simpen baik-baik pikiran-pikiran seperti itu ini menjadi hal yang sangat penting kenapa kita harus tetap yakin bahwa durian memiliki kontribusi yang sangat bagus untuk para petani kenapa dengan durian yang kita kembangkan termasuk musangking duri hitam cani atau bawor kemudian montong ada D24 ada D168 yang sudah sangat lama mengendat di apa sudah ditanam di Indonesia ya dan terbukti dalam 10 tahun terakhir pihak-pihak atau petani yang sudah menanam durian mengalami kemajuan yang cukup signifikan ya ketika mereka mau merawat kebun durian nah durian menjadi salah satu produk unggulan dari petani dan sudah banyak sekali ya teman-teman petani durian yang sudah membuktikan bahwa dengan bertani durian memiliki nilai ekonomis tinggi dan bisa meningkatkan ekonomi nah banyak sekali produk-produk yang berkaitan dengan durian ya bukan hanya buah durian tapi juga banyak sekali seperti pupu ada pisau kemudian sarung tangan itu semua berkaitan dengan bagaimana cara pengupasan durian banyak style ada style Malaysia style Thailand dan itu menggunakan alat yang berbeda-beda bahkan kalau di Indonesia ada alat membuka durian ya nah salah satu yang sedang digandrungi ya di masyarakat adalah pisau belah model pinning atau model saya lupa pinning atau Kuala Lumpur gitu ya atau yang jelas Malaysia menggunakan style itu jadi hari ini tentunya kita dapat paket ya dari mas ARS ini mas ARS di Bandung yang kita kenal dengan nama aslinya mas Langgeng ya atau Sam Langgeng yang sebenarnya beliau asli Malang cuma lahir di Sumatera tinggal sekarang di Bandung nah ketika kita bicara tentang ARS itu merupakan sebuah merek pisau atau alat tajam yang jelas ya ini adalah pisau ya yang sebelumnya kita udah mendapatkan produknya ya dari mas ARS ya jelas sekali disini ada logo dan merupakan merknya ya ini untuk membelah durian juga termasuk simple enak mudah dibawa ya cuma untuk model style lapak ya lapak ya kalau ini bisa dibawa kemana-mana ya masukin ke kantong atau sarung ini dari kulit masukin ya cuma ini belum ada pengamannya ya hanya ada handle untuk sabuk ya tapi pengamannya belum ada ini agak sayang kalau ada pengamannya lebih aman karena ini tajam banget guys tajam banget ini membahayakan kalau kita nggak hati-hati ya jadi kalau ada head apa pengikatnya untuk apa ini pengaman mungkin lebih bagus ya safety ya nah kalau ini adalah model yang cukup untuk dilapak ya bagus bismillahirrahmanirrahim hahaha ini ya sama ya tampilan dari mas ARS atau mas langgeng sama menggunakan kulit dari lembu ya mungkin atau sapi pembungkusnya luar biasa aman ya tapi sayang pengamannya belum ada nah kita coba kita lihat gagangnya juga mantap ini dia style baru ya ARS oke istimewa sangat istimewa ya ini handle nya juga langsung ke handle ya apa besinya langsung ya langsung di handle jadi dia akan sangat kuat ketebalannya bagus mungkin dia 5 mili ya kita mau coba ini ketajamannya uh ngeri sekali ih hahaha dan ini adalah baja yang digunakan austin austin ya kita lihat austin saya takut menggunakan ini itu coba kalau ini yang lama menggunakan baja S600 ya ini udah tajam ya ini austin ini ada apa ya saya gak ngerti bahasanya cuma ini unik biasanya ini kan mengkilap semuanya ya cuma ini ada model model kayak damaskus gitu ya balutanya kulit sangat keren dan kokoh tak tertandingi ya tebel ya tebel kuat kemudian bajanya bagus sekali austin ya dia logonya air es atau keren 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 jadi keren dan ini dia gagangnya sangat istimewa guys huh ini tengahnya ini saya lupa bahasanya ini semacam kankernya kayu ya bisa bercahaya ini dipadukan dengan mungkin ini besi apa kayu dari sonok keling atau mungkin jati saya kurang paham karena tidak ada deskripsi dan petunjuk pemakaian juga dan elegan banget jadi kalau hapisah durian seperti ini ini bisa digunakan lebih bagus digunakan untuk durian-durian yang istimewa ya durian-durian premium ya kalau dilapak-lapak ya modelnya pakai yang gini cuma hari ini kita gak ada durian yang premium ya hanya ada durian bawor ya moga-moga mateng ini tadi kita dikasih juga eh ngomong-ngomong ngomong-ngomong Alhamdulillah Mas Langgeng ini gak mau dibayar katanya ini adalah hadiah ya semoga ber usaha dari Mas Langgeng makin barokah makin sukses ya kemudian diberikan kesehatan lancar rezeki buat keluarganya ya semoga makin sukses Mas Langgeng dan terima kasih sekali untuk hadiahnya sangat istimewa ya dan ini juga durian bawor milik petani saya ya itu milik petani ini punya teman kita ya Pak Sis beliau menanam durian bawor ini 4 tahun ya kita kasih bibit waktu itu Bang Biko yang memberikannya kepada beliau ditanam di kesamben pakai saji ini sudah berbuah kalau gak salah berbuah 8 ya nah kita suruh nginci seperti apa sih kualitasnya ya tanam cuma satu dan next kita juga akan kasih lagi beliau untuk durian apa bibit durian ya biar ditanam lebih banyak lagi kita coba untuk pisau nya Bismillahirrahmanirrahim ngeri ini harusnya pakai sarung tangan guys sakit 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 jatuh disini wuh gila hmm ya waaah asik banget guys cerak 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 wuh keren woy gila mas langgang ini mantap sekali profesional sekali ini dia durian cani atau baur ya dari Pak Sis di samben pakai saji udah lumayan cuma pulurnya mungkin agak basah udah 2 hari dia kehujanan karena kata beliau ini duriannya udah ngantung dari kemarin kita lihat dari gagangnya udah coklat ya cuma nunggu kita dateng dibiarkan dalam pohon gitu suruh ngambil sendiri katanya waw cuma sayang basah ya kita mau incip baur atau cani cani ya udah oren ini cuma basah ya berkeringat jelasnya jadi begini ini adalah durian baur yang dirawat tanpa dengan perawatan yang maksimal kita coba Bismillahirrahmanirrahim wuh wuh enak mau gak enak manis ya dominan manis pahitnya belum muncul mungkin karena apa ya ya pemubukan ya tapi secara kematangan udah bagus padanya juga oke ada sepot putih tapi kita lihat tidak menunjukkan dia belum matang ya dia masih sudah gembuk kecuali ini ya ini gak sempurna ini udah enak hmm hmm makan malam yang sempurna kayaknya udah ngiler deh hmm mantap hasilnya mantap ini udah sempurna bener kata beliau enak enak coba lagi dah enak sih hmm lembut 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 manis ada pahitnya sih hmm jadi di tanpa perawatan udah bagus tapi lebih bagus lagi dirawat hmm lembut lembut mungkin ada yang mau mm atau gak ada yang mau ada yang mau ini ada yang mau enak mak cuis mak cuis nah langsung habis Oke lah untuk Unboxing Kita hari ini Eh belum Oke kita akan coba Pisau ini untuk Durian lokal Durian ini dari Kawi Ini dikasih juga Hari ini dikasih Alhamdulillah Ini dari Mas Gesa Mungkin beberapa tahun yang lalu Kita pernah makan Dan Mas Gesa kemarin Sempat mampir ke kebun dan membawakan Durian Lokal ini Kita coba ya Ini ya Mantap Ini pisaunya mantap Durianya mantap Ini guys Ini lokal ya Ini lokal Tempulurnya kering Tempulurnya kering ya Nah ini Kita mau coba 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 Bentuknya unik Ini ya biasalah lokal ya Lokal Jadi Lokal juga enak Ini juga enak Kemarin kita udah makan Kita coba lagi Baik Bikinnya nampol Tapi enak Mantap guys Gak enak Gak enak Gak enak lo berhenti Lembut banget Walaupun durian lokal Hmm Oke terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Sukses terus buat semuanya Yang sudah memberikan hadiah-hadiah Mas Langgeng Mas Gatot Pak Sis Sukses selalu Semoga semakin maju Perdurianan Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya